Sekalian saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya ke rumah aspirasi relawan. Bagi saya ini bukan kampanye, tapi dialog. Bagi saya, karena pertama ini tempatnya di kantor, kantor relawan yang orangnya sudah pasti pilihan-pilihan politiknya. Sehingga saya merasa tidak perlu kampanye, ini sudah punya pilihan semua yang ada di sini. Lalu yang kedua, ada aturan-aturan tentang kampanye. Aturan tentang kampanye itu membatasi calon untuk berkampanye di luar ketentuan. Tapi ketentuan ini nampaknya tidak pernah digubris. Karena orang yang di sana itu setiap hari kok ada di luar daerah, pidato, pidato. Kapan ngantornya? Kalau saya Senin sampai Kemis tetap ngantor, kalau lebih dari itu minta izin resmi. Seluruh kerjaan masih saya lakukan. Tapi kok banyak orang nih, kemarin ada di Jawa Tengah besok, ada di Sulawesi besok, ada di situ lagi. Sehingga saya katakan loh, kalau misalnya saya melakukan itu kan bisa juga gitu. Tetapi saya tidak. Oleh sebab itu kita proporsional, malam ini saya akan menampung seluruh pertanyaan dan pernyataan. Yang itu nanti akan menjadi dokumen yang saya miliki baik sebagai Minkopol Hukam, maupun sebagai bahan bagi saya untuk debat-debat. Untuk diskusi-diskusi di dalam Jawa Press. Oleh sebab itu saya tidak ingin, saya juga tidak pakai baju tertentu. Tetapi hati kita sudah satu frekuensi. Baik. Saya akan memberi pengantar aja dulu, biar ada ininya. Biar agak resmi pengantar lalu nanti diskusi ya. Siapa aja boleh nyampaikan apa saja dan bertanya apa saja. Sudara, ini adalah dialog diaspora NTT bersama Mahfud MD, Minkopol Hukam Republik Indonesia. Indonesia memiliki wilayah membentang dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari Sabang sampai Murauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Daratan, Lautan, dan Kepulauan mengisi wilayah Indonesia yang dihuni oleh penduduk dari beragam suku, agama, dan kebudayaan. Adalah menjadi tanggung jawab negara untuk senantiasa menjaga keberagaman masyarakat. Agar tetap dalam satu ikatan kebangsaan, yaitu Indonesia. Setelah sekalian, hal itu dilakukan dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia, serta mewujudkan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap wilayah, termasuk NTT, memiliki hak yang sama atas pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan. Perbedaan lokasi geografis, perbedaan suku dan budaya, tidak boleh melahirkan perbedaan akses terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Namun demikian, harus diakui, kondisi kita saat ini belum mencerminkan kesetaraan dan pemerataan antar wilayah. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, 80 persen disumbang oleh wilayah barat Indonesia, sedangkan dari wilayah timur, pertumbuhan ekonomi itu hanya disumbang 20 persen. Perekonomian dari keseluruhan 100 persen itu masih berpusat di Jawa, yang menyumbang 57 persen dari perekonomian nasional. Ketimpangan inilah yang mengakibatkan beberapa wilayah masih ada kondisi di bawah rata-rata nasional. Salah satunya adalah provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini ke depan tentu harus diubah. Karena setiap wilayah Indonesia adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia yang harus diperlakukan sama. Setiap daerah, apalagi provinsi NTT, itu memiliki potensi besar baik dari sisi keindahan dan kekayaan alam maupun dari kekhasan budayanya. Provinsi NTT saat ini secara geopolitik juga menempati posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain yang tentu mengembang peran di bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Potensi tersebut kita yakini dapat dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian dan mewujudkan kesejerataan sosial yang adil yang diperlukan adalah keberpihakan kebijakan keberpihakan kebijakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan dan keberagaman daerah. Itulah antara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memperkuat infrastruktur yang diperlukan sesuai dengan kondisi kewilayahan setempat sehingga dapat mendatangkan pelaku ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejerataan. Hal itu harus dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sehingga mampu melakukan inovasi mandiri serta mengakses pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan kerestarian alam. Kebijakan dan keberpihakan tersebut tentu saja membutuhkan dukungan semua pihak khususnya putra-putri NTT yang telah sukses. Dukungan dapat berupa kerjasama dalam mengembangkan usaha meningkatkan sumber daya manusia dan merawat kekhasan budaya dan kelestarian alam. Dukungan ini penting untuk masyarakat agar masyarakat bisa mandiri sehingga tidak mengalami ketergantungan terhadap investor dari luar yang terkadang kurang memperhatikan aspek kelestarian alam. Saudara itu pengantar pengantar singkat dari dialog saya pada malam hari ini. Saya melihat bahwa potensi ekonomi kita untuk tumbuh lebih dari 6% setiap tahun itu sangat mungkin dari hitung-hitungan perbandingan antara sumber daya alam sumber daya manusia jika dikelola dengan benar. Yang menurut catatan saya kenapa sekarang ini masih timpang? Kenapa sekarang ini pertumbuhannya belum menyentuh 6%? Teorinya banyak tetapi bagi saya teori yang paling bisa menjelaskan itu semua adalah karena di Indonesia ini terlalu banyak korupsi sehingga saya katakan teori apapun yang Anda pakai kalau tidak mampu memberantas korupsi sekurang-kurangnya menghentikan keberlanjutan korupsi dari waktu ke waktu maka pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah mencapai maksimal oleh sebab itu saya sudah pelajari ekonomi itu sektornya apa saja sih ekonomi itu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa kan sektornya 4 sektornya hanya 4 satu belanja pemerintah yang kedua konsumsi masyarakat yang ketiga ekspor dan impor ya yang ketiga ekspor dan impor dan kemudian digitalisasinya yang diperlukan di situ nah saudara sekalian oleh sebab itu maka di seempat sektor sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat itu ya korupsinya terlalu banyak nah kalau itu diatasi itu korupsi misalnya saya mencatat 4 bulan eh 4 tahun terakhir saudara kasus-kasus yang tak saya tangani saja itu menyangkut korupsi 701 triliun itu yang saya tangani termasuk diantaranya BLBI dan lain-lain saudara sehingga kalau ini 701 triliun kita bisa selamatkan lalu bagi ke UKM-UKM di bawah itu pertumbuhan akan cukup bagus pertumbuhan ekonomi lalu ada yang bicara pemerataannya bagaimana Pak ya pemerataannya itulah dalam pandangan saya pemerintah ke depan itu ke atas untuk pengusaha-pengusaha dan perusahaan besar itu biar mengerjakan pertumbuhan kelebihan dari pertumbuhan ini kita yang membagi untuk pemerataan ke tingkat bawah termasuk mengatasi ketimpangan antar satu daerah dengan daerah lain termasuk tentu saja NTT yang harus menjadi bagian dari prioritas utama untuk pembangunan ke depan demikian pengantar dari saya silahkan sekarang kita berdialog akan saya tampung terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih